Halo teman-teman, balik lagi dengan saya D2P2GamingTV dan terima kasih telah menonton video ini. Kita kembali untuk membahas istilah-istilah yang digunakan dalam dunia game. Dan kali ini kita akan membahas istilah yang umum digunakan dalam dunia game online. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa menekan tombol subscribe juga loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari dunia game. Dan juga follow sosial media kita agar tidak ketinggalan info menarik seputar game. Oke langsung saja kita ke list yang pertama. Istilah yang pertama adalah AFK atau kepanjangannya adalah Away From Keyboard atau kalau diindonesiakan artinya jauh dari keyboard. Istilah ini pastinya hanya digunakan dalam game online, yang biasa digunakan untuk memberitahukan teman setim ataupun hanya teman main kita bahwa kita akan melakukan suatu hal lain yang membuat kita tidak siap dengan game yang sedang berjalan. Istilah AFK ini muncul karena dalam setiap game online tidak memiliki fitur pause game saat kita ingin melakukan suatu hal lain. Maka dari itu kita bisa tinggalkan pesan AFK untuk indikasi kepada player lain bahwa kita sedang pause game. Istilah selanjutnya adalah I dan C yang merupakan singkatan dari isi atau artinya gampang dalam bahasa Indonesia. Istilah ini juga sering digunakan dalam game online, terutama untuk game kompetitif. Istilah ini digunakan untuk mengungkapkan bahwa game terlalu mudah atau player lawan yang dihadapi terlalu gampang untuk dikalahkan. Istilah ini juga bisa digunakan untuk menjatuhkan mental player lawan yang dihadapi. Istilah selanjutnya yaitu GGWP atau GGWP yang merupakan singkatan dari Good Game Well Played yang hanya digunakan dalam game online dengan basis kompetitif. Berbeda dengan istilah sebelumnya, istilah ini menunjukkan sportivitas dan juga rasa respect terhadap lawan. Istilah GGWP ini digunakan saat game telah berakhir untuk menunjukkan bentuk sportivitas terhadap lawan. Istilah selanjutnya yaitu DC atau Disconnect. Sesuai namanya, istilah ini bisa kita gunakan saat kita ingin berhenti atau keluar dalam sebuah game online. Kita bisa mengirimkan pesan disi ini untuk memberitahukan player lain. Istilah ini juga bisa digunakan untuk semua hal yang berhubungan dengan Disconnect. Seperti jaringan yang kurang stabil yang mengakibatkan kita atau teman kita Disconnect. Istilah selanjutnya yaitu Party. Istilah ini bukan dipakai untuk mengindikasikan pesta dalam sebuah game. Tapi istilah ini bermakna grup atau tim dalam game online. Istilah ini juga bisa digunakan saat kita ingin mengajak teman kita untuk main bareng dalam satu tim. Istilah selanjutnya adalah Cheater. Istilah ini mungkin merupakan istilah yang paling populer dalam dunia game, baik itu online-based ataupun tidak. Istilah ini diberikan untuk player yang berbuat curang dalam game, baik itu menggunakan trik licik untuk menang, ataupun menggunakan tool khusus yang sudah dimodifikasi sehingga memudahkannya dalam setiap game. Dan istilah terakhir adalah Hode. Istilah ini mungkin hanya digunakan oleh para player dari Indonesia saja. Istilah Hode ini biasa digunakan untuk memberitahukan bahwa player cowok yang menyamar menjadi player cewek, dengan menggunakan karakter cewek. Biasanya player cowok ini memang sengaja menggunakan karakter cewek karena memang suka dengan karakter cewek. Atau si player cowok ini menyamar agar dikira player cewek, karena biasanya player cewek hidupnya akan lebih mudah dalam game. Nah, itulah list dari istilah-istilah umum yang sering dipakai dalam game online. Mudah-mudahan setelah menonton video ini, teman-teman bisa mendapatkan wawasan yang baru. Tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar, dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. And see you on the next video. Sub indo by broth3rmax